Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma badu Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita seperti biasa akan menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu Yang insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah-kisah mereka Dan di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana ada seorang sohabiat yang sangat luar biasa Seorang istri nabi yang senantiasa mendampingi nabi sallallahu alaihi wassalam Baik itu dalam suka maupun duka yang sangat luar biasa itu adalah sosok Khadijah binti Khuailid Dan pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini kita kembali akan menceritakan bagaimana kisah kehebatan seorang wanita Yang mendampingi nabi sallallahu alaihi wassalam ini Kita tidak ragukan lagi nih bahwasannya wanita ini adalah sosok orang yang ada di belakang kesuksesan dari seorang laki-laki Wah biasanya kan gitu kata orang-orang kan dibilang katanya kesuksesan laki itu dibaringi dengan kehebatan wanita yang di belakangnya Nah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam juga nih pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak yang dibantu oleh istrinya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam ini Kita ketahui bahwasannya Khadijah itu adalah seorang wanita saudagar yang kaya raya Tapi dia sangat patuh kepada suami dia tahu memposisikan dirinya seorang istri itu bagaimana Dia senantiasa mendukung apapun yang dilakukan oleh suaminya Karena dia tahu suaminya ini adalah seorang yang benar-benar jujur Tidak pernah berbohong Orang yang amanah Dan ya pastinya apa ya Tidak ada pernah menutupi segala sesuatu Ya kepada Khadijah Nah jadi pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Khadijah ini adalah seorang wanita yang dapat menenangkan hati suaminya Ketika terjadi gunda gulana kepada Nabi sallallahu alaihi wassalam Khadijah ini selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Khadijah ini selalu setia terhadap suaminya Masya Allah Ini terbukti nih Jadi pemirsa di usia-usia Nabi sallallahu alaihi wassalam itu ya Sekitar usia 40 tahun Itu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu Itu dulu sering melakukan yang namanya Seperti Bersendiri gitu ya Beribadah sendiri Kala itu memang Allah subhanahu wa ta'ala Belum mengutus Nabi sallallahu alaihi wassalam itu menjadi Nabi dan Rasul Jadi Rasulullah sering bermunajat sendiri Dia di dalam sebuah gua Gitu Nah Jadi pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di dalam gua tersebut Nabi sallallahu alaihi wassalam itu Berdiam diri itu bukan sebentar Lama Jadi istrinya Khadijah itu selalu setia itu Dari rumah dibawakan bekal Tahu dia suaminya sedang berada dalam gua Ya kalo bahasa kitanya sekarang ini Apa ya Kayak Bermuasa badirilah gitu lah Jadi diantari makanan gitu Masya Allah setia Kalo kita dulu kan kalo kerja di ladang Nyangkol di sawah Ya maco dulu Kemudian nanti pas makan siang Ya istri kita dateng Bawain rantang Lo mas Makan dulu mas Oh iya neng Dateng gua Cuci tangan Makan gubuk bareng gitu Kan cocokin Nah Jadi Nabi sallallahu alaihi wassalam Begitu nih pemirsa Jadi Nabi sedang beribadah Ya di dalam gua Kemudian kalo udah wayahnya makan Itu kok dia dateng gitu Istrinya Masya Allah Membawaknya bekal makanan gitu Jadi gak dibiarkan suaminya itu Kelaperan gitu Masya Allah Luar biasa nih pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu istri yang soleha itu gitu Siap udah membawahi bekal makanan Buat suaminya gitu Kalo sekarang ya kan Yang ditelepon bukan istri Suruh ngantri makanan Kurir Yang ngantri makanan Ini pak pesenannya pak COD Nah Contohnya kok di jaya ngantri Dia yang masak gitu kan Jalan dia uno-uno-uno Dianteri ke suaminya Subhanallah pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pemirsa Itu ada Kejadian fenomena yang sangat luar biasa Itu ceritanya nih pemirsa Ya tak lama bersilang itu Rasulullah ketika dalam Gua Hira Itu didatengi sama Malekat Jibril Itu kalo ceritanya itu Rasulullah berdek habis Gemeteran Lu gimana lu Rasulullah tuh manusia biasa lu Gak pernah nengok roh 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 halusnya gak pernah nengok Datengnya Malekat Dateng Malekat Jibril Dateng tiba-tiba Dipanggil Rasulullah Ya Muhammad Katanya Rasulullah sambil gemeteran itu pemirsa Dia mengatakan Mana Bikuri Rasulullah SAW Aku gak bisa baca Nah ini Nabi SAW itu ya luar biasa pemirsa Beliau tuh gak bisa baca Dan gak bisa menulis Itu untuk menunjukkan bahwasannya Beliau ini Al-Quran itu gak di karang-karangan dia sendiri gitu Itu bukan di karang-karangan Nabi SAW Itu memang Wahyu ya Dari Allah SWT Yang diperantarakan Dengan Malekat Jibril Nah Jadi pas Udah Disampai disebutkan lagi sama Malekat Jibril Ikro Rasulullah tetap mengatakan Ngayal dengan mengatakan Mana Bikuri Saya gak bisa Bisa baca Sampai yang ketiga kali Ikro Kata Nabi SAW Mana Bikuri Baru Jibril Mengatakan Ya Ikro Bismi Rab Bikalladih Khalaq Khalaqal Insana Min alaq Sampai ayat seterusnya Yaitu sampai ayat yang kelima Dalam surah Ya Ikro Ya Atau surah Al-Alak Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Setelah kejadian tersebut Rasulullah itu masih gemetaran Masih keringet dingin ya Dia pun lari Pulang rumah Karena ketakutan nih Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Sampai dirumah Gementeran itu panggilin istrinya Khadijah Khadijah Istrinya nengok Ini pilih suamiku Cepat gigil Gitu kan Kata Nabi SAW Zamiluni Zamiluni Kata Rasulullah SAW Selimuti aku Selimuti aku Karena demam nih Mirsa Nengok malekat Jibril Gak pernah kita nengok Sosok malekat Ini Nabi SAW Tiba-tiba melihat Ya kaget gitu Mirsa Gementeran Ketakutan Keringet dingin Demar gitu Zamiluni Zamiluni Selimuti aku Khadijah itu Melihat seperti itu Gak apa ya Dia bisa menenangkan Hati Rasulullah SAW Itu istri yang luar biasa nih Khadijahnya Jadi Gak Kayak kita gitu Mas Kenapa gue mas Kesambet Gak ada Gak ada cerita kayak gitu Kesambet Mas Ditenangi dulu Nabi SAW Gak ditanyain Kenapa mas Kok ini mas Apa gue kesambet mas Apa piye mas Ketempelan setan mas Atau piye Gak ada Khadijah itu tetap Menenangkan Nabi SAW Gak nanya macem-macem Rasulullah minta selimuti Maka diselimutilah Oleh Khadijah Ketika itu Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi diselimuti oleh Khadijah Kemudian Dibiarin dulu Sampai Nabi SAW Tentang Dibiarin Bukannya Unyu-unyu Boleh dukun Enggak Khadijah gak seperti itu Karena ketauhitan dalam Hatinya itu tahun Tenang deh Tenang Khadijah Menghadapi Keadaan Nabi SAW Yang kala itu Sedang kementaran Ketakutan Karena habis melihat Sosok malikat Jibril Nah Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Setelah Menenangkan Nabi SAW Kira-kira apakah Yang dilakukan oleh Khadijah Dan apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW Ketika hatinya Jiwanya telah tenang Apakah dia langsung Menceritakan Bagaimana kejadiannya Yang apa dia alami Nah Mirsa Soal kita akan ceritakan kembali Setelah jeda yang mau lewat berikutnya Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! Soal kita akan ceritakan kembali Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita pemirsa masih menceritakan sosok wanita yang mulia Sosok seorang wanita yang mendampingi kehidupan Nabi SAW Yaitu Khadijah binti Khwailid Nah pemirsa yang rahmat Allah SWT Tadi sudah kita ceritakan bagaimana kronologi ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama Yaitu dalam surah Al-Alaq ayat yang ke 1 sampai ke 5 Jadi itu Nabi SAW kronologinya dijumpai oleh Malekat Jibril Kemudian setelah itu Malekat Jibril kembali Nabi SAW kembali pulang dengan hati yang gemetaran, tubuh yang gemetaran Sampai adem panas lah gitu istilahnya Sampai rumah mengatakan kepada istrinya Khadijah binti Khwailid Ya Khadijah, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku Khadijah dengan tenangnya, Masya Allah Gak nanya-nanya sesuatu apapun Langsung dia selimuti Nabi SAW Kemudian menangkan sang suami, Masya Allah Nah, pampir saya diramati Allah SWT Ketika Nabi SAW sudah benar-benar tenang Sudah benar-benar bisa mengendalikan dirinya Karena tubuhnya sudah mulai stabil Maka Nabi SAW menceritakan apa yang ia lihat Wah istriku, kesungguhnya aku melihat ada sosok yang datang kepadaku Dia mengatakan gini, gini, gini Dicuritakanlah kronologinya sama Nabi SAW kepada Khadijah Sang istri Sang istri Dia apapun yang dikatakan oleh suaminya Apapun yang dilakukan oleh suaminya Dia yakin itu adalah hal yang terbaik Dan itu adalah benar-benar real Benar-benar reneng Dia itu gak mengada-ngada Nabi SAW Cuma nyari sensasi supaya viral Enggak Khadijah yakin Apa sih yang diomongi oleh suaminya Yaitu Rasulullah SAW Yang ketika itu belum diutus menjadi Nabi dan Rasul Apa yang dikatakan Nabi SAW itu Benar-benar ada Makanya kata Khadijah Aku mempercaya apa yang kamu katakan Masya Allah Karena aku yakin Ini tidak akan Menjadikan buruk untuk dirimu Aku yakin Karena kamu adalah orang yang Senantiasa Menyambung tali silaturahmi Senantiasa Menjamu tamu Senantiasa Memberi makan orang-orang miskin Membantu orang-orang miskin Kamu ini orang baik loh suamiku Kamu ini orang yang Jujur loh suamiku Kamu gak pernah menyakiti orang lain loh suamiku Aku yakin Ini adalah rahasia Allah Dan Allah tidak akan pernah sekali-sekali Menghinakan dirimu Masya Allah Khadijah Mirza Kalau kita Kita cerita kayak gitu Tapi gak mungkin Kita manusia biasa Masya Allah Bagaimana kehebatan Khadijah Makanya kalau kita lihat Itu deretan Orang yang pertama kali masuk Islam Itu terbagi-bagi Dari kalangan wanita Kalangan anak-anak Kalangan laki-laki dewasa Kalangan buddha Itu ada semua Dikatakan Dikatakan Dari kalangan wanita Itu jelas Khadijah Makanya Para ulama mengatakan Yang pertama kali masuk ke Islam Itu adalah Khadijah Sebagian Kemudian dari kalangan dewasa Ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq Walaupun Ada beberapa pendapat ulama Yang mengatakan adalah Warokah bin Naufan Kemudian Dari kalangan anak-anak Disitu disebutkan Ali bin Abi Talib Karena Ali bin Abi Talib Hidupnya itu pemirsa Itu satu rumah Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Sudah kita sampaikan Bahasanya Ali itu Ya adalah Sepupu Nabi yang Di Adopsi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menolong pamannya Yang ketika itu Sedang pacaklik Dan dari kalangan buddha Itu jelas Zaid bin Harissa Dan Zaid ini adalah Ya Tidak tahu juga tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lantas apakah yang dilakukan oleh Khadijah Ketika Dia mendapatkan berita Tentang hal yang Dirasakan oleh suaminya Yaitu Mendapatkan wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi ternyata Pemirsa Karena Khadijah memiliki Seorang Paman gitu ya Saudara Paman gitu Yaitu Warokoh bin Nofal Warokoh ini adalah Seorang yang Penganut agama Nasrani Dan Masih Memegang teguh agama Yang dibawa oleh Nabi Isa Alaihi Salam Ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ketika itu Karena Warokoh ini adalah Seorang yang Religius Maka Khadijah membawa suaminya itu Untuk Ber Apa ya Bertanyalah Kepada Warokoh Tentang apa yang dilakukan Ataupun apa yang telah Terjadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika itu Ketika Berjumpa dengan Warokoh Maka Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa kata Warokoh Ketika mendengarkan Ketika Khadijah menerangkan Apa yang dirasakan oleh Suaminya Maka Warokoh Mengatakan Itu adalah seorang Malaikat Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Musa A.S. Maka Alangkah bahagianyalah Seandainya aku Usiaku masih muda Karena ketika itu Warokoh bin Nofal itu Usianya sudah Cukup tua nih Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Warokoh bin Nofal ini Sudah Uzur gitu Jadi Pemirsa kata Warokoh Seandainya kalau aku masih hidup pada zaman Anda itu diusir oleh kaummu Maka aku akan Apa katanya Aku akan Mengikutimu Aku akan membantumu dengan Sekuat tenaga Masya Allah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya Apakah mereka akan mengusirku Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Warokoh pun mengatakan Ya tentu Belum pernah ada orang Yang datang dan membawa Seperti apa Ya Yang Anda bawa itu Maka sesungguhnya dia pasti Akan dimusuhi oleh kaumnya Masya Allah Maka kata Warokoh itu mengatakan Seandainya kalau aku masih hidup Dan mengalami saat kenabian Anda Pasti Akanku bantu Selain sekuat-kuatnya Maka tak lama kemudian Pemirsa yang terahmatnya Allah S.W.T Beberapa hari Setelah kejadian tersebut Ternyata Warokoh bin Nofal Meninggal dunia Jadi Warokoh belum sempat Yang membantu Da'wah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Pemirsa yang terahmatnya Allah S.W.T Bagaimanakah Kelanjutan Dari seorang istri Yang soleha Yang senantiasa mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda yang melewat berikut ini Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kita masih menceritakan Bagaimana Kisah seorang wanita soleha Yaitu Khadija bin Tirkul Khadija Maka ketika itu Nabi Sampai jumpa di video selanjutnya Sungguhnya aku Itu turunlah Wahyu yang mengatakan Tampai jumpa di video selanjutnya Maka kemudian Maka kemudian Nabi S.W.T Terus ditentang da'wahnya Terus ditentang da'wahnya Diboykot Bahkan Memirsa Abu Lahab Adalah Seorang besan Bagi Nabi S.W.T Memerintahkan Anaknya Ya Kebetulan Kedua anak Abu Lahab itu Dinikahkan Kepada Dua putri Nabi S.W.T Maka ketika itu Suruh Woi anak bu Ceraikan itu Anaknya si Muhammad Biar tahu Janda itu anaknya Maka diceraikan lah Ketika itu Anak Rasulullah S.W.T Dan tidak hanya itu Pemirsa Yang terhamat S.W.T Kesedihan tersebut nih Ya Kodija ini udah mulai Apa nih Makin Meningkat gitu Terbukti Ketika itu Nabi S.W.T Ya sangking Di puncaknya itu Nabi S.W.T Sampai di apa ya Sampai di boykot Pemirsa Betul-betul di boykot Asli nih Umirsa Jadi Yang berhubungan Dengan kaum muslimin Itu semua diputus Sampai Bani Hasim Semuanya pun di boykot Kecuali satu Abu Lahab Kecuali Abu Lahab Maka Pemirsa Yang terahmati Allah S.W.T Maka ketika itu Kenapa Abu Lahab Nggak di apa Karena Abu Lahab Itulah pelopornya Gitu Maka di asingkan lah Rasulullah S.W.T Ya Beserta keluarganya Bahkan Sampai Abu Talib pun ikut kena Boykot semua Jadi sampai ngungsi Nabi S.W.T Di sebuah perbukitan Bumi Disitulah Nabi S.W.T Betul-betul Sampai Riwayat Dikatakan Sampai makan-makan Daun Masya Allah Sampai Sering kelaparan Sampai di bukit itu Sering terdengar Anak nangis Anak kecil nangis Kayak mana lagi Memang Asli di boykot Pemirsa Nabi S.W.T Rasulullah itu Dan istrinya Khadija itu Tetap setia untuk Mendampingi Nabi S.W.T Salam Luar biasa Tidak ada Mas Hidup sama aku itu Kok makin sulit Lagu mas Udah cerahkan aku Lagu mas Tidak ada Perkataan-perkataan Yang Seperti itu Keluar dari Seorang wanita Soleh Dia tahu Ini adalah perjuangan Darwah Dia tahu Apa yang disampaikan Oleh Suaminya itu Adalah hal yang Hak Adalah hal yang Benar Maka dia tetap Setia Kelaparan Tetap dia Setia kepada Nabi S.W.T Padahal Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Kalau Khadija aja Udah Istilahnya apa ya Dia seorang adalah Orang yang kaya rai Dari dulu gitu Boru-boru Kelaparan Orang lapar Dia kasih makan Kali ini Pemirsa Betul-betul Pemirsa Hari ini Dia ada yang Kelaparan Bahkan Pemirsa Ya Tak lama berselang juga Ajal juga Menjemput Khadija Ketika itu Makanya Rasulullah Tahun itu adalah Tahun kesedihan Dimana juga Pamannya Yang senantiasa Membela Da'wah Nabi S.W.T Walaupun dia belum Masuk Islam Meninggal dunia Dalam keadaan Tidak mau Menyebutkan Dua kalimat syahadat Istri Tercinta Yang selama ini Mendukung Da'wahnya Meninggal Paman Yang senantiasa Membelanya Meninggal Dalam keadaan Kufur Begitu Hancur hati Nabi S.W.T Khadija Binti Khu'ilid Pemirsa Yang rahmat Allah S.W.T Meninggal Di usia Yang ke-65 Tahun Dan ketika itu Nabi S.W.T Berusia 50 tahun Dan tidak ada Wanita Yang lebih dasar Lebih hebat Masya Kecuali Khadija Bahkan ketika Khadija Telah meninggal Dunia pun Ibunda kita Yaitu Aisyah R.A. Wa Anha Itu masih Memiliki rasa Cemburu Kepada Kepada Khadija Padahal Khadija Ini udah meninggal Mimirsa Khadija itu Adalah Istri Dimana Nabi S.W.T Tidak memiliki istri Selain Khadija Ketika Khadija Meninggal Maka Rasulullah Menikahi Dua wanita Yaitu Saudah Dan Aisyah Binti Abibakar Nah Sekarang Khadija Sudah meninggal Dunia Sudah lama Tapi masih Dicemburui Oleh Aisyah Tapi Nabi S.W.T Mengatakan Dia adalah Wanita Yang sangat Luar biasa Dia adalah Wanita Yang beriman Pertama kali Beriman Padahal Semua Kaungku Orang-orangku Saudara-saudaraku Itu Semuanya Tidak beriman Kepada Dia memberikan Aku Anak Keturunan Keutamaan Khadija Yang sangat Luar biasa Maka Aisyah Tidak bisa Membantah Hal tersebut Mimirsa Itulah Kehebatan Khadija Binti Khuailid Wanita Yang setia Terhadap Suaminya Wanita Dambaan Untuk seluruh Laki-laki Wanita Yang siap Kemana pun Suaminya Berada Dia tetap Mengikuti Baik itu Dalam keadaan Bahagia Dalam keadaan Sempit Dalam keadaan Kelaparan Khadija Terus Mendampingi Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Pemirsa Pemirsa Yang Rahmati Allah Sampai Disini Cerita Tentang Bagaimana Seorang Wanita Solehah Yang Mendampingi Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Yaitu Khadija Binti Khuailid Insya Allah Kita akan Ceritakan Kembali Bagaimana Dengan Wanita 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 Yang Lain Sahabat Sahabat Yang Lain Sohabiat Sohabiat Yang Lain Yang Selantiasa Beriman Dan Mendampingi Dakwah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Untuk Itu Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Mohon Maaf Terskala Kekurangannya Subhanaka Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh